Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada semoga sehat selalu panjang umum melalui kia jumpa lagi dengan Amrel channel ya Amrel channel di vlog kali ini yang akan membahas mobil KN atau Kia ya gimana mobil Kia ini sangat laris disini ya teman-teman ya ini penampakannya sangat laris di Arab ya Oke sahabat YouTube kita akan bahas eksteriornya atau luarnya ya gimana mobil Kia ini mempunyai dilengkapi dengan 4 sensor ya 12 juga ada empat untuk depannya ya dilengkapi dengan empat sensor dan dilengkapi dengan kisih-kisih udara ya kisih-kisih udara untuk melindungi radiator mukayet radiator AC sama radiator radiator kendaraan ya dan juga dilengkapi satu kamera depan ya satu kamera depan jadi empat asas satu kamera depan 4 sensor satu kamera depan dan kia ini bagian luarnya juga dilengkapi dengan lampu LED ya yang sangat panjang ya dan size bannya ini 225 per 45 R18 YXL ya jadi sangat lembar ya teman-teman ya bagian luarnya ya dan warna silper dipadukan dengan warna sepionnya hitam ya Nah seperti ini penampakannya ini luarnya teman-teman ya dia punya empat ban hai 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 Oke kita lihat dulu namanya ya Kia ini namanya adalah Stinger ya oke Hai 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 Stinger 2023 drivland RWD ya jadi ini ah transmisinya teman-teman ini ah depan ya ah tipe stinger care otomatik nah ini lumayan juga ini tiga 3,3 liter ini per 10 kilo body steel head back nah ini bodinya sudah head back ya terus belakangnya teman-teman belakangnya kita lihat sebelum ke dalam ya ya dilengkapi dengan bagasi ya bagasi yang sangat luas ya dan dilengkapi dengan kenal port double ya double kenal port Hai tuh dan sangat ceper mobil ini ya silingkapi dengan 1234 sensor juga ya 4 sensor juga tentunya di belakang juga ada eh hok namanya ini ya untuk menarik kalau dia selip ya warnanya hitam nah jadi transmission nih RWD ya RWD jadi ah yang yang muter biar ya apa depannya teman-teman ya enggak belakang ya RWD serbnya dilengkapi dengan pemadam juga ya ada lampu juga dua lampu ya kalian bisa lihat dan ini juga tinggal balik penggalan tinggal tekan ya ya tutup sendiri nah untuk kamera tuh tuh temen-temen tuh dilengkapi ini kamera juga di belakangnya ya dari depan belakang kamera ini mereknya Stinger KN ST luar biasa ini jadi untuk luarnya ini ya dilengkapi dengan sangat sangat lengkap teman-teman ya sangat lengkap ini untuk lampu lampu peramilnya lampu breaknya ini manjang memanjang sampai mengelilingi bodi ya dan untuk sennya juga teparo bodi masuk ke bagian ini bagian bagasi jadi ini kalau kita ngerem ini ini nyala semuanya teman-teman ya oke coba kita lihat berapa tinggi mobil ini dan panjangnya berapa ya oh madain korea ya teman-teman ya madain korea nah ini nanti kita bahas nah ini untuk samping kanan kita tadi sudah bahas samping kiri sekarang samping kanan ya sama juga ya disini sama-sama ya kiri kanannya sekarang kita coba bahas dalamnya ya kita coba bahas dalamnya ya dalamnya ini dilengkapi dua jok teman-teman ya dilengkapi dua jok dilengkapi dua jok dilengkapi steering terus instrumen dan AC tip juga layar sentuh ya dashboardnya warna hitam memanjang dan ini dia keluar teman-teman ya untuk tipnya dan mempunyai ini apalagi namanya ini charger juga nih ya USB dan colokan ya USB dan colokan untuk transmisi ini ya kita coba hidupin dulu ya teman-teman ya biar semuanya kurang oke ya ya suaranya juga tidak terlalu besar teman-teman ya dilengkapi dengan ini kisih-kisih AC nya ini juga kisih-kisih AC Masya Allah terbaruk Allah ya nah ini lampu-lampu baca ada di atas nih teman-teman ya oh ini dia lampu bacanya nih tuh lampu bacanya dan untuk ini kita cermin dan langsung ada lampu kalau kita buka langsung ada lampunya ya begitu juga dengan yang ini teman-teman tuh langsung punya lampu ya nah dilengkapi dengan pegangan terus seti gel pegangan tangan power Windows dan gagang membuka pintu dari dalam dan ini gagang untuk menarik pintu menutup pintu juga udah silver sangat menarik sekali teman-teman udah semua dalamnya hitam hitam dipadu dengan warna silver dari apa namanya steeringnya hitam instrumennya semua ya tuh cuma ini aja yang ada warnanya ini silver silver chrome yang mempunyai kotak untuk naruh sesuatu juga disini ini juga tuh tapi pakai lampu ya teman-teman tuh ada lampunya langsung terus di depannya ada dua jog ya supir sama penumpang untuk transmisinya ini otomatik ya nah ini untuk thread mode kita bisa pakai kalau modenya curam atau belok-belok atau licin bisa kita pakai ini yang ini ya auto hold nah ini untuk mah ini untuk menyetel jog ini kalau kita parkir sama ini untuk parkir semua ini untuk jog kiri kanan ya dan untuk persenelangnya ini ini nah ini tinggal kita tekan aja ya di sini ada tombol ya kalau kita mau maju tuh sudah di kalau kita mau atlet tinggal tarik ke depan tapi kalau kita parkir tinggal tekan yang ini oke parkir langsung kelihatan instrumennya untuk ini dilengkapi juga dengan salon temen-temen ya salon salonnya di pintu itu ada dua ya ada tiga ya satu dua tiga tuh salon besar di sama pengecesnya dan di sini ada lampu ini interiornya apa eksteriornya ini untuk orindo ya ini yang kursi depan temen-temen ya kursi depan ini untuk panah apa suhu ya ini untuk ada jendela di dalam jadi di depannya kalau kita tekan ini ini berarti jendela tertutup kalau ini dia ambil masuk ya temen-temen ya ini AC tinggal tekan aja ini AC ini untuk memperbanyak memperbesar ya kita tinggal tekan kalau mau matiin ya oke nah ini bisa ditutup juga bisa ditutup bisa dibuka sama ini juga ini bisa ditutup dan bisa dibuka oke ini untuk kerobat Oh gede sih kerobatnya temen-temen tuh lumayan loh bisa masuk ke banyak waktu ya semua pintu ini dilengkapi dengan powerindo sendiri ya temen-temen ya tapi untuk mengontrolnya di sini ya tinggal kita tekan ya dia akan terkontrol langsung oke yang bagian depan ini sangat luas temen-temen sangat luas ya untuk depannya ya tetap belakang ini juga tinggal kita ini aja temen-temen nah ya otomatik kursi jognya oke nah sekarang kita coba lihat yang di belakang temen-temen tuh belakangnya juga juga ini mantap ini ya dilengkapi dengan dual AC ini ya dual AC dan charger juga ini tuh charger colok dan ini USB dengan lampu baca juga tuh terang sekali untuk pegangan tangan ada salon juga ada sama ya salon 123 tiga kiri kanan dilengkapi dengan safety belt job sangat luas ya tuh lampunya yang tadi itu nyala dia nah penampakannya jadi kayaknya ini sangat nyaman kita kendara itu sangat nyaman aman dan cepat kita coba lihat mesinnya dulu sedikit temen-temen ya kita lihat penampakan mesinnya ini untuk buka kap depannya mesinnya turbo temen-temen ya turbo GDI jadi sudah tidak diragukan lagi ini mobilin temen-temen ya mesinnya turbo kita lihat temen-temen lihat mesinnya ya turbo ya nih HPnya ini gede temen-temen ya Horse powernya Oke ini dia penampakan luar sangat bagus ya kenapa saya bilang sangat aman dipakai karena dilengkapi dengan depan belakangnya kamera dan sensor ya empat depan empat belakang jadi kita tidak sudah tidak diragukan lagi temen-temen ya safety-nya ini safety-nya sangat bagus ya tapi yang tidak ada tapi tapi wipernya juga tuh jadi sangat bagus temen-temen untuk safety mobil ini temen-temen ya sangat direkomendasikan ini wipernya tuh keren ya jadi musim hujan kita tidak apa namanya tidak takut ya nah ada ini juga ini ada kompas juga temen-temen tuh tuh ada kompasnya ya ada bluetoothnya juga ini ya tuh kompasnya langsung jadi kita tahu posisi kita dimana arah kiblatnya ini instrumennya ada suhu bensin kilometer gas jadi mobil ini baru lari 10 km temen-temen baru lari 10 km oke sangat mantap ya temen-temennya luar biasa ini kia ini made in korea ini mengeluarkan mobil ceper seperti ini ya oke sahabat kia review saya ya mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan karena saya masih belajar ya jazakumullah khairam khasir wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati